Hai Assalamualaikum ketemu lagi sama aku di sana li channel nah kali ini aku ingin merekomendasikan ke kalian lagi-lagi cerita wetpad namun ini kayaknya aku lagi demen-demennya one short story guys ya jadi video kali ini pun aku ingin memberikan ke kalian itu daftar atau outdoor yang memberikan one short story yang menurut aku ini romantis banget ditambah lagi yang kalian yang masih ABG-ABG yang masih duduk di baku SMA deserajat gitu ya guys ya ini kayaknya cocok untuk kalian yang manis-manis namanya juga cerita ya guys ya pasti ada konflik di dalamnya so apasajakah itu serta nama outdoornya siapa yang ingin aku rekomendasikan ke kalian tapi seperti biasa kalian yang belum subscribe channel aku please subscribe dulu tuh yang ada di pojokan bawah yang warna merah itu diklik dulu sehingga aku lebih bersemangat untuk membuat konten-konten seperti ini lagi Nah jadi kita langsung saja ke rekomendasi yang pertama walaupun ini one short story tapi ini akan aku rekomendasikan beserta sinopsisnya untuk kalian dari judul yang pertama yang ingin aku rekomendasikan ke kalian itu adalah yang berjudul Bona yang di karang atau nama outdoornya itu kelam kari dan kalau kalian mau berkunjung ke akun wetpadnya kelam kari ini udah membuat cerita sampai 60 karya guys jadi eh ceritanya banyak banget jadi kalau kalian mau crosscheck crosscheck cerita apa saja kalian bisa langsung ajak ke outdoornya kelam kari tadi namun yang akan aku rekomendasikan yang saat ini adalah judulnya bolna yang disini cuma satu part aja dan aku akan langsung sinopsisnya ke kalian dunia ini memang tidak adil bagi Livia menikahi pria dikira bisa bertanggung jawab karena usia pria tersebut lebih matang dari Livia ternyata lebih memilih cinta waktu SMA nya betapa sedihnya Livia menyaksikan kejadian dan kejadian dan peristiwa tersebut akankah ia bertahan ataukah malah sebaliknya so ini karena satu part aja kalian bisa langsung aja kunjungi karyanya kak kelam kari yang berjudul bolna tadi ya guys ya kayaknya nggak sampai 10 menit kalian pasti udah menemukan jawaban dari cerita Alivia tadi so langsung saja kita langsung karya yang kedua itu judulnya itu judulnya aja udah kumpulan cerita pendek karena memang ini ceritanya dua part saja guys ya yang dikarang oleh Kak Gardelum Liviosa langsung saja sinopsisnya aku akan bacakan ke kalian ya Elise seorang gadis lumpuh yang memiliki kekasih seorang artis namun ternyata banyak kesakitan yang dialami Elise selama berhubungan dengan kekasihnya tersebut dan selalu ada Aldrich yang selalu setia menjadi sandaran bagi Elise nah bagaimanakah kelanjutan cerita Elise kalian bisa langsung saja ke Kak Gardelum Liviosa tadi yang berjudul cerita pendek nah kita langsung saja lagi ke judulnya one wish dan nama outdoornya ini lebih sulit banget aku ucapkan ya jadi aku ejakan saja ke kalian NDF HXX dan disini eh untuk kalian tahu cuma satu part saja dan langsung ke sinopsisnya Esther hanya memiliki satu permintaan terhadap Dennis akankah Dennis mengabulkannya ataukah tidak nah karena sinopsisnya cuma seperti itu saja kalian bisa langsung saja ke ordernya KNDF HXX tadi yang berjudul one wish ya guys ya nah langsung saja ke karya yang selanjutnya ini karya dari Kak Agustin 81 dan disini kalau kalian cek dan recek karyanya Kak Agustin 81 ini udah banyak banget juga yang udah di disini sama si Kak Agustin ini itu kurang lebih ada 28 karya jadi kalian bisa cek aja ke sana namun yang ingin aku rekomendasikan disini adalah My Handsome Neighbor dan disini aja ke sinopsisnya ya guys ya Katie memiliki tetangga baru yang amat sangat tampan yang bernama Mark dan di setiap waktu Mark ini suka sekali menggoda si Katie nah bagaimanakah kelanjutan cerita si Katie dan tetangga barunya akankah ada bernih-bernih cinta di dalamnya kalian bisa langsung saja ke karyanya Kak Agustin 81 tadi yang berjudul My Handsome Nightball and then kita langsung ke karyanya Kak Die Dreamless yang berjudul You Belong To Me langsung saja ke sinopsisnya ya guys ya Najwa dan Evan adalah mantan sepasang kekasih namun keputusan terbaik bagi mereka adalah hanya menjadi teman saja nah karena mereka tuh berpikir bahwa memulai hubungan tersebut dengan cara baik-baik akhirnya mereka pun memutuskan untuk mengakhirinya dengan cara yang baik-baik pula so bisakah mereka menjalani harinya seperti biasa ataukah malah sebaliknya kalian bisa langsung saja ke karyanya Kak Die Dreamless tadi yang berjudul You Belong To Me nah karyanya selanjutnya yang ingin aku rekomendasikan ke kalian lagi yang sweet-sweet manis banget yang cocok banget buat kalian baca yang masih pengen back to school gitu ya guys ya kalian bisa langsung ke karyanya Kak Bellory yang berjudul He Is Mine nah disini sih rada sedih sedikit ya guys ya tapi Alhamdulillahnya ini happy ending jadi aku akan langsung ke sinopsisnya ke kalian ya Alina sangat bahagia di saat sahabat baiknya Darren jadian dengan gebetan dia yang sudah lama banget sih Darren incar yang bernama Aslin namun semua berubah di saat Kat Dennis sudah menjalin hubungan dengan si Aslin tadi persahabatan yang sudah 14 tahun terjalin renggang begitu saja nah bagaimanakah kelanjutan cerita antara si Alina dengan si Darren tadi kalian bisa langsung saja ke outdoornya Kak Bellory yang berjudul He Is Mine nah disitu lagi-lagi kalau kalian pengen baca mungkin cuma 10 menit udah selesai cuma satu part aja and then yang selanjutnya itu judulnya Back to December yang dikarang oleh Kak Dwi Tandra yang disini juga kalau kalian pengen cek dan re-check karyanya Kak Dwi Tandra itu ada 3 karya yang udah dipublish namun mungkin ada juga yang masih ongoing kalian bisa cek aja disitu dan aku tidak akan ngasih sinopsisnya ke kalian yang untuk yang Back to December ini ya namun aku langsung ngasih tau bahwa ini adalah terinspirasi katanya dari lagu Taylor Swift yang berjudul sama Back to December nah yang terakhir yang ingin aku rekomendasikan ke kalian itu yang berjudul New Chapter of Love yang dikarang lagi-lagi oleh Kak Agustin 81 kalian bisa langsung saja cek kesana kunjungi dan baca karya-karya Kak Agustin ini pokoknya T.O.P.B.G.T lah nah berhubung sudah semua udah aku rekomendasikan ke kalian terima kasih udah nonton video aku dari awal sampe abis dan see you goodbye, daaah selamat menikmati sub indo by broth3rmax